Tidak ada yang takut mengatakan, aku cinta padamu, kita hanya takut dengan jawabannya, yaps, mungkin entah keberapa kalinya kamu seperti ini, suka sama orang, tapi memilih dipendam, bukan tanpa sebab, hanya mungkin karena faktor trauma. Giliran dapat yang cakep, dianya gak mau, giliran dapat yang sefrekuensi, dianya udah punya pasangan, giliran dapat sama yang mau, lunya yang gak mau, udah gitu aja muter siklusnya. Ya itulah ribetnya PDKT, kadang kita merasa sakit sebelum memulai, kadang gimana gitu ya kan, bener gak? Oke sesuai dengan judul, mari kita bahas, mending mundur aja deh, semoga bisa menjadi buah pikiran untukmu yang masih berjuang dalam kehampaan, asik. Nomor 1, kamu yang selalu memulai, yaps, nomor 1 ini hampir banyak terjadi di generasi perbucinan Indonesia. Kamu selalu memulai percakapan dengan doi, dan doi sama sekali mungkin, tidak pernah memulai obrolan denganmu, atau kamunya aja yang selalu bertanya ke doi, tanpa pernah si doi menanya balik. Biasanya sih kalau udah gini, doi tuh gak tertarik denganmu, biasanya sih. Hmm, logikaku simple aja, kalau dia gak mau nanya tentangmu, berarti dia gak peduli. Udahlah mundur aja, lagian ngapain terus diperjuangin? Nomor 2, kamu bukan prioritasnya. Nah prioritas sendiri adalah, yang didahulukan ketimbang hal lain. Coba deh lu mikir seberapa lu diprioritaskan sama si doi. Contoh kecilnya aja nih ya, dia lama bales chat lu. Eh bro, sekarang era dimana manusia gak jauh-jauh amat dari HP. Setiap menit orang pegang HP, pertanyaannya, kenapa bisa chat lu lama dibalas? Pasti lu udah tau kan, lu bukan prioritasnya. Nah, apalagi coba, mau ngapain? Lu berjuang boleh, tapi realistis dikit. Masa ijau lu jadi pelangi bagi mereka yang butuh warna? Cari yang lain aja deh. Tiga, ada aja alasan menolak ajakanmu. Berpikir positif boleh, misal lu ngajak doi jalan, terus dia gak mau positif tinggi ngajak, mungkin dia gak enak badan. Atau memang dianya yang gak mau jalan sama lu. Intinya doi selalu punya ribuan alasan untuk menolak. Entah itu logis atau majis. Misal, eh kamu mau gak jalan? Terus doi bilang, eh sorry ya, kucing tetangga ku sakit. Manusia emang gitu, banyak segannya. Biasanya sih mereka beri alasan supaya kamu tidak sakit hati. Tapi emang lunya aja sih gak tuh diri. Ditolak ribuan kali pun tetap sok mau berjuang. Sedih aku lihat kamu nengak. Yang keempat ini bisa diulang patah. Dia sering cerita orang lain di depanmu. Entah itu maksudnya apa, yang jelas kalau kamu pernah ngalamin ini, itu bahaya. Itu adalah penolakan halus. Kok bisa di depanmu malah ceritakan orang lain, padahal kamu berharap si doi bakal cerita tentangmu. Udahlah dipaksain ntar makin sakit loh. Ketika maju gak memungkinkan, tapi mundur pun bikin penasaran. Mending lu balikkan ke mantan. Nah yang terakhir, dia perlahan menghilang. Nah ini pasti-pasti terakhir dari perjuanganmu, dimana ketika doi menghilang, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Kan udah saya bilang, mundur bang-bang. Tapi elunya maksa. Ntar berapa lama pas doi lu muncul, eh udah ada aja tuh suaminya. Sakit gak bro? Ya sakit lah. Saran saya nih, yang tau rasanya PDKT adalah lu sendiri. Jadi kalau lu ngerasa gak ada perkembangan, mending mundur aja deh. Karena mau dipaksa gimana juga pasti susah. Kemungkinan berhasil juga tipis. Kalau emang pengen banget nih sama si doi, usahakan berjuang serta doa. Mudah-mudahan dia jadi jodohmu. Kan Tuhan mau pembolak balik hati. Nah kalau berhasil jangan ajak pacaran. Ajak ke pelaminan dong. Sekian dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan bersifat belak-belakan. Saya pamit. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.